Pesantren Al Hikmah Alhamdulillah ada enam itu istimewa itu ya Jarang pesantren-pesantren yang mendapat segitu Itu kita manfaatkan betul tahun ini Nah serius insyaallah para santri mudah-mudahan secepatnya menguasai bahasa Arab Yang tadi sudah kita aturkan Ada bahasa pergaulan dan ada bahasa Al-Quran Kemudian juga bahasa Inggris Maka setelah nanti kita membaca basmalah bersama-sama Saya akan memukul tiga kali Kemudian Ustadz Takiuddin yang merupakan kreator dari acara ini Juga akan kita beri kesempatan tiga kali Mari kita membaca bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Ustadz Takiuddin Ustadz Takiuddin Nanti kira-kira yang mau dinyanyikan apa Ada satu bait yang dinyanyikan dulu baru gong gitu Yang tahu judulnya lagu ini Ini akan mendapatkan hadiah dari Umi Wiwit Seratus ribu Dan juga Handuk yang ada remote-nya Merambat sendiri Malah dilani Ini saya sebetulnya Terus terang Kalau bukan Ustadz Harun yang minta Saya itu udah gak mau nyanyi Pernah saya sampaikan ya disini dulu ya Tapi karena Ustadz Harun yang meminta Bahkan selulup di sungai pun saya mau Menanti saya nyanyi Dan diminta lagu barat Lagu Inggris itu Saya juga sudah lupa-lupa ingat Jadi ini lagunya saya ambilkan dari Seorang Orang Inggris bener Orang Inggris London Di London Saya pernah berjumpa dengan beliaunya Tiga kali ya Ingin sekali Para santri mudah-mudahan Mohon di amini ya Para santri mudah-mudahan Dipandekan oleh Allah Untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris Mudah-mudahan Amin Karena Pak Harun dan para Ustadz Ingin sekali Kami barangkali Hanya menjadimu balik Di lingkungan Gunung Kidul Barangkali Tetapi Boleh tidak Para Ustadz ingin Para santri Lebih hebat dari para Ustadz sendiri Boleh atau tidak? Maka kami Para Ustadz Para buruh Berharap Berdoa Berikhtiar Berusaha Mudah-mudahan Santri-santri Al-Hikmah Diizinkan oleh Allah Untuk menjadi Mujahid-Mujahid besar Mudah-mudahan Mudah-mudahan Diizinkan oleh Allah Untuk menjadi Da'i-da'i besar Mudah-mudahan Terima kasih Bapak Ustadz Tadiuddin Yang insya Allah Nanti kita harapkan Meng-create Sebaik-baiknya Acara Daripada Kenseriusan Berbahasa Arab Dan berbahasa Inggris Terima kasih juga Kepada pengabdian Kontor Putra Putri Juga pengabdian Al-Hikmah Sudah barang tentu Dan juga Kepada semuanya Kira ini aja Yang bisa kita sampaikan Astagfirullah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Ya Alhamdulillah Rada lemes Kemungkinan pada Kuasa Senin Betul gitu Betul Alhamdulillah Mudah-mudahan Berada anak Yang soleh dan soleha Alhamdulillah 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 Para kesempatan Pagi ini Kita bisa berkumpul Di bawah munggur Aula kesayangan kita Di sini saya Ingin menyampaikan Yang pertama Terima kasih kepada Para santri Dan Dewan Ustaz Ustaz juga Yang telah mungkin Bersama kami Bersama kami Insya Allah Alhamdulillah 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 Akan terhindar dari Alhamdulillah Alhamdulillah Dewan Guru Ustaz Bayu Ustaz Parci dan yang lainnya Bapak Basuki Selaku Keamanan Dan yang terlibat Khususnya di sini Yang ingin kita Sampaikan adalah Menindaklanjuti Dari amanah Ustaz Harun Tentang Belajar Bahasa Kalau kita ingat Bahwa Belajar Bahasa Bukan hanya Sekedar Bisa bicara saja Tapi juga Kita mempelajari Tata kerama Soban santun Dan etika Ini kita masih Melihat banyak sekali Dan Perlu Untuk diulang-ulang Kalau kita melihat Ustaz Harun Menyampaikan sesuatu Itu pasti Juga dengan Tata bahasa Yang bagus Dan indah Maka itu yang Perlu kita tiru Dari bahasa Indonesianya Dan lain sebagainya Selanjutnya Berkenaan dengan itu Yang juga tadi Disampaikan oleh Ustaz Harun Adalah tentang Pentingnya Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Karena Bahasa Arab Melupakan Simbol Bahasa Agama Islam Begitulah Kata Umar Bin Hotob Saat Menggalakkan Membelajari Bahasa Arab Karena orang Arab Saja Dulu tidak bisa Belajar Bahasa Arab Yang baik Khususnya Bahasa Al-Quran Nah sekarang Kita diberi Kesempatan Yang luar biasa Untuk belajar itu Bahasa Inggris Adalah Bahasa Teknologi Anda dimana-mana Kalau membaca Teknologi Atau HP Atau apa Bahasanya Bahasa Inggris Bahasa Jawa Ya ada Tapi ya Enggak banyak Gitu kira-kira Sehingga Sehingga Mempelajari Bahasa Menjadi Penting Ini dari Sekarang kita Waktu yang Tepat untuk Menabung Mempelajari Banyak Kosa kata Bahasa Supaya Bisa Bertutur Kata Dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Minimal Dengan orang Yang tidak Paham Bahasa Indonesia Waktunya Bisa jadi Minimal Satu Semester Ini Materinya Sudah Kita Siapkan Bersama Kakak-kakak Pengabdian Dan Insyaallah Yang mengajar Juga Demikian Nah Kita juga Mengingat Bahwa dalam Ungkapan Dikatakan Manta'allama Lugota Kaumin Salimah Min Magrihim Barang Siapa Yang mempelajari Bahasa Kaum Atau Bahasa Suatu Kaum Akan Selamat Dari Tipuan Tipuannya Jadi Tidak Akan Ketipu Kalau Anda ke Arab Nanti Beli Apa Gitu Ngerti Bahasa Arab Anda Tidak Akan Ketipu Inggris Atau Kemana Beli Apa Anda Tidak Ngerti Bahasa Inggris Ya Mesti Akan Ketipu Jangan Dikira Di Eropa Yang Maju Sana Tidak Banyak Yang Nipu Banyak Malaman Teman-teman Saya Yang Tidak Tertipu Juga Berapa Kali Bukan Menipu Secara Langsung Tapi Ada Caranya Selanjutnya Dalam Pembelajaran Bahasa Ini Yang Penting Adalah Supaya Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Banyak Orang Seperti Yang Kita Diingatkan Oleh Usad Harun Carilah Teman Sebanyak Banyaknya Jadi Belajar Bahasa Arab Juga Harus Diafalkan Karena Ilmu Juga Harus Diafalkan Dan Bukan Hanya Diafalkan Saja Tapi Diamalkan Karena Ilmu Adalah Amanat Yang Harus Ditunaikan Dalam Bentuk Amal Soleh Sehingga Kalau Kita Ingat Apa Namanya Nasihat Usad Harun Juga Jika Anda Ingin Jadi Orang Yang Mulia Pikullah Amanat Sebanyak Mungkin Kita Sudah Banyak Motivasinya Tapi Mungkin Kita Lupa Ini Tentu Perlu Sungguh Sungguh Dari Para Santri Sekalian Ondo Ini Maju Karena Doa Para Santri Juga Dari Usaha Kakak Kakak Usaha Membangunkan Dari Usaha Adik Adik Kelas Taat Kepada Kakak Kakak Usaha Itu Adalah Bagian Dari Memajukan Mondo Kalau Anda Melanggar Disiplin Itu Berarti Anda Tidak Memajukan Mondo Gampang Bikin Pondok Ini Maju Berdisiplin Gampang Bikin Pondok Ini Maju Tantilah Tantilah Kakak 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 Kelas Yang Baik Yang Tidak Baik Insya Allah Nanti Lama 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 Terpental Sendiri Karena Pondok Ini Tempat Suci Seperti Lautan Yang Tidak Baik Akan Terpental Tinggal Nunggu Waktunya Kapan Gitu Aja Kalau Belum Terpental Di Luar Nanti Akan Ada Balasannya Kita Percaya In Ah Santum Ah Santum Lian Fusikum Kalau Kita Berbuat Baik Maka Kita Berbuat Baik Untuk Diri Kita Sendiri Sebenarnya Nah Yang Terakhir Adalah Bagaimana Program Bahasa Ini Akan Kita Jalankan Ini Akan Kita Arahkan Secara Umum Ada Tiga Tahapan Yang Akan Kita Lalui Dan Kita Akan Jalankan Secara Berterus Terusan Dalam Bersungguh Sungguh Mempelajari Bahasa Yang Pertama Adalah Tahap Pembuatan Bahan Ajar Ini Sudah Selesai Sudah Selesai Untuk Bahasa Arab Mungkin Bahasa Inggris Masih Perlu Dikoreksi Oleh Tim Bahasa Inggris Pak Wawan Dan Sebagainya Itu Perlu Karena Kami Tidak Terlalu Ahli Kalau Ada Ahli Kita Kita Koreksian Jadi Monggo Yang Terhormat Selamat Datang Yang Terhormat Punyai Selamat Datang Beserta Tim Mari Saya Saya Lanjutkan Mohon izin Bagaimana program kita Akan Dijalankan Jadi Ada Tiga Tahap Yang Pertama Adalah Materi Sudah Ada Materinya Bersama Kita Kalau Anda Mau Bertanya Soal Bahasa Arab Di Masjid Ada Bahasa Arab Apa Saja Bisa Tanya Ustaz Hilmi Atau Tanya Ustaz Rizal Atau Tanya Ustaz Ustaz Sudah 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 Dan Insya Allah Kita Akan Share Materinya Seluas Luas Sehingga Yang Guru Guru Dan Bisa Mengakses Program Pelaksanaan Dalam Program Pelaksanaan Ini Sangat Perlu Mendapatkan Bantuan Dari Kakak Kakak Osah Karena Kita Lihat Kakak Kakak Osah Sudah Banyak Yang Mulai Berbahasa Arab Tadi Malam Sudah Ada Yang Menyuruh Dengan Bahasa Arab Yang Putri Sudah Tapi Yang Putra Tadi Sudah Kita Lihat Tadi Malam Artinya Kakak Kakak Itu Sudah Akan Jadi Teladan Untuk Kita Sehingga Kita Pun Memberikan Kesempatan Kepada Kakak Kakak Osah Untuk Ikut Menyampaikan Materi Jadi Mulai Besok Insyaallah Kakak Pengabdian Sudah Standby Di Masjid Sore Waktunya Jadi Setiap Minggu Kita Akan Belajar Minimal Minimal 14 Kosa Kata Satu Minggu 14 Kosa Kata Sedikit Aja Tidak Banyak Satu Hari Mungkin Tujuh Atau Satu Hari Mungkin Dua Atau Tiga Dan Akan Kita Ulang Ulang Supaya Hafal Dipakai Diulang Ulang Nanti Anda Pakai Kosa Katanya Mudah Sekitar Di Masjid Di Kelas Di Kamar Nandi Di Asrama Itu Yang Yang Bosan Silahkan Minta Lebih Lagi Sudah Sudah Banyak Yang Saya Hafal Saya Minta Yang Lain Ada Materinya Ada Banyak Tingkat Insyaallah Tidak Akan Bosan Tinggal Kesungguhan Dalam Mencari Ilmu Yang Ingin Kita Inkan Maka Nanti Butuh Kerjasama Dari Kakak Kaka Usah Untuk Membantu Menyampaikan Materinya Karena Kakak Pengabdian Hanya Sedikit Kalau Menyampaikan Materi Dihadapan Ratusan Orang Yang Banyak Tentu Tidak Mungkin Maka Nanti Akan Ada Kelompok Kelompok Kecil Dan Kita Tunggu Kakak Ketua Usah Untuk Ada Bagian Kelompok Seperti Kelompok Kelompok Ngaji Dan Belajar Bahasa Juga Demikian Anda Waktu Masih Kecil Tidak Bisa Ngomong Lancar Tapi Lama Kelamaan Anda Dimotivasi Dan Anda Diberi Kesempatan Untuk Ngomong Lama Lama Anda Bisa Ngomong Demikian Juga Kita Dengan Belajar Bahasa Di Awal Ini Kita Belajar Menghafal Dimotivasi Ada Motivasi Ustaz Anan Khusususnya Habis Ini Insyaallah Kita Akan Bisa Mulai Dan Nanti Mungkin Setiap Bulan Akan Ada Motivasi Yang Lain Lagi Seperti Yang Disampaikan Ustaz Harun Nah Mungkin Itu Jadi Yang Hanya Bisa Kita Sampaikan Hanya Itu Seolah Kita Akan Lihat Lagi Januari Nanti Januari Nanti Mungkin Akan Kita Lihat Sampai Dimana Perjalanan Bahasanya Dan Lain Sebagainya Mungkin Sudah Mulai Januari Nanti Atau Pergantian Osa Sudah Dilarang Menggunakan Bahasa Jawa Sebagai Bahasa Percakapan Kecuali Bahasa Kromo Inggil Mungkin Nanti Akan Ada Hari Harinya Yang Khusus Jadi Tidak Ada Kok Yang Tiba-tiba Berbicara Bahasa Jawa Tanpa Alasan Yang Jelas Itu Seseh dari Saya Karena Seremenan Sudah Hadir Kita Ingin Mendengar Banyak Motivasi Dari Beliau Mungkin Ada Nada Dan Dakwah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh